Tingginya penyebaran penyakit tuberkulosis dan diabetes beritus, Kelurahan Bandar Harjo, Semarang membuat PT Indonesia Power bekerjasama dengan Inisiatif Sekat Indonesia atau ISI Jawa Tengah menggelar pemeriksaan kesehatan gratis. Pemeriksaan kesehatan dilaksanakan di Masjid Mutaking, Jalan Cuni-Cuni Raya, nomor 3 Bandar Harjo, Kamis 15 Maret. Retno Wulandari, perwakilan dari PT Indonesia Power mengatakan, program kerjasama dengan ISI Jawa Tengah ini telah dilaksanakan sejak tahun 2012 yang memang ditujukan untuk pelayanan kesehatan. Program ini akan dilakukan berkelanjutan tidak hanya soal kesehatan, namun juga perdayaan masyarakat. Joko Adi, Kepala Perwakilan ISI Jawa Tengah, menambahkan program kali ini diperluas jangkauannya. 3 tahun-tahun lalu meliputi kemijen dan pelancong emas kali ini ditambah Bandar Harjo. Kelurahan Bandar Harjo, Yuwono Triatmokom menjelaskan memang di wilayahnya sangat memprihatinkan soal kesehatan. Percatat, ada 252 penderita diabetes kiritus dan 10 di antaranya sudah tergantung menggunakan insulin. Dengan adanya pemeriksaan kesehatan gratis ini, menurutnya sangat membantu masyarakat. Di sisi lain, Kelurahan Bandar Harjo juga sudah mempunyai forum kesehatan kelurahan yang menangani berbagai penyakit. Terima kasih telah menonton!